Nabi masih belum puas bilang lagi nengok kanan kiri ada lagi ke yang bisa kasih masukan ayo omong maka berdiri saya dinama ikdad bin aswad dengan khutbahnya yang berlegenda itu dia bilang ya Sayyidina Mikdad bilang kepada Rasulullah SAW apem ikdad bilang ya Rasulullah kami ini enggak pernah tidak akan pernah mengatakan kepadamu seperti yang dulu dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa Nabi Musa itu waktu diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke tanah suci ya bersama rombongan Bani Israel yang jumlahnya ratusan ribu ketika akan memasuki tanah suci yang dijanjikan itu order bukan desa ya tanah suci itu udah dihuni oleh orang-orang peribu misalnya orang asli sana mereka itu terkenal pemberani pejuang dan kejam jebari nah begitu udah depan mata mereka tanah suci itu Nabi Musa bilang ayo kita masuk ke sana Bani Israel bilang sama Nabi Musa ya Musa nggak inna fiha go menjebari di dalam tanah suci ada penduduknya orang-orang yang kejam berkuasa kita enggak bakal mau masuk ke sana selama mereka masih ada di sana Hai bagaimana mau enak aja Hai katanya Nabi Musa ayo masuk ini udah dijanjikan sama Allah mereka bilang enggak kita takut nggak mau di sana ada gauman cebarin wainalana dukul hamadamu fiha kita nggak bakal pernah mau masuk selama diorang masih di sana mereka angkat kaki baru kita masuk akhirnya ada satu dari dua orang dari sahabat setiannya Nabi Musa bilang sama Bani Israel kalian ini enggak usah bertempur Hai itu udah dijanjikan sama Allah tugas kalian cuman ngelangkah masuk ke tanah suci begitu kalian masuk kalian menang udah enggak perlu bertempur lagi cuman masuk ngelangkahin kaki kalian menang dan bertawakallah kepada Allah kalau kalian beriman Hai jadi udah enak enggak perlu bertempur cuman ngelangkahin masuk ke tanah suci lu menang udah Hai aku jawab mereka mereka bilang ya Musa jangan maksakan apa ya kalau emang lu maksa juga ya gini deh katanya Bani Israel itu bantuan buka coba tidak engkau dan Tuhanmu pergi sana masuk ke tanah suci ya perangin tuh orang-orang jebarin ya kita di sini nunggu duduk ntar kalau lu pada menang kasih tahu kita kembali kita masuk kan kurang ajar ngomong gitu tuh kurang ajar Nabi Musa sakit hati bener-bener nih omongan dia udah berjuang dari sejak di Mesir keluar dari kejaran Fir'aun melewati lautan yang dibelah perjuangan panjang lebar udah tinggal serangkah nih tujuan akhir tanah suci diorang pada ngomong begitu gimana enggak sakit hati ngomongnya kasar begitu lu sama Tuhan lu solo pergi berjuang kalau kita mau duduk di sini muapelo sakit hati Nabi Musa sakit hati sampai dia belum lebih aneh enggak punya siapapun kecuali diriku dan saudaraku Harun pisahkan antara kami dengan orang-orang zalim itu disumpahin nama Nabi Musa maka saat itu Allah Ta'ala bilang fa inna ha muhaframatun alaihi Allah Ta'ala bilang kalau memang demikian maka tanah suci Allah haramkan kepada mereka selama 40 tahun mereka penamanya keliling nyasar tuh ya terombang ambing di padang pasir tersebut 40 tahun enggak tidak boleh masuk diharamkan oleh Allah Ta'ala suci sampai akhirnya semuanya binasa di situ Hai semuanya binasa yang boleh masuk ke tanah suci anak keturunan mereka mereka semuanya diharamkan oleh Allah 40 tahun terbombang ambing di tengah padang pasir dihukum Allah gara-gara tuh ucapan hati Nabi Musa nya pun tidak masuk tanah suci nggak bisa masuk tanah suci Nabi Musa nya juga meninggal di ti saat di tempat itu cuman dia minta sama Allah Ya Rabbi ketika ajal datang nih saya minta dekatkan saya dengan tanah suci sebatas lemparan batu dia lempar batu nah disitu saya mematinya dekat walaupun nggak bisa masuk yang penting dekat dan kuburannya sampai sekarang masih ada ya dekat dengan tanah suci tapi bukan di dalam tanah suci udah Nabi pas duduk sama sahabat mikdad bilang Ya Rasulullah kami enggak bakal pernah mengatakan kepadamu seperti yang dulu dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa ilhab anta warbuka fagatila inna haun agawidon pergi engkau dan Tuhanmu berjuang kita duduk di sini enggak tapi yang akan kami katakan kepadamu izhab anta warbuka fagatila innama aku mabukatidon pergilah engkau dan Tuhanmu berjuanglah di jalan Allah kami bersama engkau berjuang di jalan Allah Wah Nabi dengar gitu itu mukanya Nabi berbinar-binar kembira luar biasa Kenapa dapetin umatnya lebih hebat dari umatnya Nabi Musa itu sahabat semuanya yang dengar gitu termaksud Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Omar bilang coba gue yang ngomong beginian tapi emang nasibnya mikdad Allah bukain hatinya bisa ngomong kayak begitu Nabi itu gembira luar biasa itu khutbahnya tuh melegenda khutbahnya mikdad bin Aswad dikenal Allah terus Nabi puji dia gembira terlihat tuh semua orang ngeliat senyuman manisnya Rasulullah gembira itu kan yang dicari artinya puncak harapan para sahabat itu ngeliat senyuman manisnya Rasulullah ini didapat oleh mikdad sahabat juga ngeliat senyuman manis mereka gembira luar biasa duduk mikdad kirain Nabi Nabi mau berjuang ternyata Nabi masih bilang ayo kasih masukkan lagi orang-orang ansur faham ah berarti nih yang di tadi tadi dari tadi ditunggu masukannya nih bukan muhajirin kita nih kelihatannya cuman dia nggak ngomong kenapa nggak ngomong akhlak nggak mau apa menyalahi perjanjian yang udah dibuat Allahumma sallihani tapi mereka faham datang kita kgang wajirin kita lihat Terima kasih.